Halo Sobat Pangan semuanya, kalian tahu nggak sih? COP28 adalah forum utama di mana para negara berunding dan membuat keputusan terkait langkah-langkah global untuk melantasi perubahan iklim. Tahun ini, COP28 akan diselenggarakan pada 30 November sampai 12 Desember 2023. Keputusan dalam COP28 juga mencakup aspek-aspek keadilan dan akses pangan global. Juga membahas mengenai dampak krisis iklim bagi kelompok-kelompok rentan. Kami berharap para pemimpin dunia mau mendengarkan suara dari pemuda untuk mendorong perwujudan keadilan iklim. Kalau bisa ditambah pertanian-pertanian, biar jauh. Mungkin bikin lebih adem. Caranya? Banyakin penghujung Jawa. Tambahin kegiatan, kayak misalnya B5-nya lebih dikembangin. Jadi kayak biar bisa berkreasi bareng. Proyek, penguatan, profil, ada silakan. Harapannya pemerintah bisa mungkin mengajukan sekolah untuk siswanya menanam pohon. Dan masyarakatnya mengurangi penggunaan transportasi. Mungkin bisa menggunakan transportasi umum lebih banyak agar mengurangi polusi. Menurut saya, pemerintah harus lebih melakukan reboisasi kepada hutan-hutan yang gundul dan melarang pembakaran ladang. Tentunya mereboisasi hutan yang gundul dan melarang pembakaran lahan dan melarang warganya untuk membakar sampah. Seperti contohnya sampah plastik. Karena sampah plastik dapat mengeluarkan asap yang sangat berbahaya bagi tubuh dan bumi juga. Harus lebih memperhatikan lagi untuk masyarakat sekitar. Karena kan banyak yang bilang, gunakan transportasi umum atau enggak bahan bakarnya, bahan bakar yang ramah lingkungan gitu. Sedangkan bahan bakar yang ramah lingkungan aja belum tersebar luas ya, Kak, gitu kan. Dan juga untuk pemimpin dunia itu bisa memperhatikan lagi fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, transportasi umum. Karena kita dihimbau untuk menggunakan transportasi umum. Padahal aku pribadi naik TJ aja suka membludak. Jadi kalau bisa disediakan yang lebih lagi. Ataupun angkot disediakan yang lebih ramah lagi. Karena kalau naik angkot itu rawan ya, Kak, gitu kan. Rawan kejahatan atau kita juga ngerasa kayak enggak safety kalau kita pakai perhiasan atau apapun itu. Aduh, aku males deh pakai angkutan umum gitu. Karena aku enggak nyaman gitu. Tampaknya? Tidak? Tidak? Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton!